Selamat menikmati Kami akan menyampaikan argumentasi terhadap mosi debat ini, yaitu Indonesia belum siap menerapkan new normal Argumentasi pro atau dukungan terhadap mosi akan disampaikan oleh pembicara pertama, yaitu Fania Nathaniela Argumentasi kontra atau ketidaksetujuan terhadap mosi akan disampaikan oleh pembicara kedua, yaitu Zahra Fani Robyanti Yang ketiga, konklusi serta kesimpulan debat akan disampaikan oleh pembicara ketiga, yaitu Muhammad Luay Goziriski Sebagai timbro, kami menyetujuin masih pada hari ini, yaitu Indonesia belum siap menerapkan new normal Timbro akan menjelaskan latar pelarang definisi mekanisme serta argumen yang dukung Dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 termasuk Indonesia Pandemi ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang masuk ke Indonesia pada bulan Barat lalu Penyebaran antar manusia sangat mudah, sehingga di Indonesia terjadi peningkatan para kasus positif COVID-19 yang sangat besar Untuk itu, pemerintah mengandung kebijakan pembatasan sosial itu kesilangan besar dengan harapan bisa menghentikan atau minimaliskan kasus peningkatan COVID-19 Menurut sayangnya, seperti yang kita lihat bahwa PSBB belum berhasil secara praktik Yang kita sudah pindah kepada mekanisme baru atau eksik strategi yang baru yaitu new normal Seorang epidemiolog yang dikritik di universitas itu menghentikan new normal Sebenarnya mekanisme ketika masyarakat kembali dengan aktivitas secara normal Dibarangin dengan kata-kata-kata seperti penggunaan-kata Sebenarnya, kata-kata-kata-kata sekolah dan pembatasan jumlah kemunan selama kita belum bisa menunjukkan vaksin dari COVID-19 Ini, intramanologi kedua mekanisme umum yang pertama adalah beraksi pada PSDB dan kembali Maka, agar PSDB ini efektif dalam menangkan kasus positif COVID-19 di Indonesia Dan juga uji maturis serta penekatan utama yang lebih kuat untuk memperhatikan kembali menunjukkan kembali Dan yang kedua adalah penerbaan keseluruhan keseluruhan di setiap kota di Indonesia Untuk kembali dan keseluruhan kebudayaan Masuk ke dalam waktu ini, kami memiliki dua mengenai Yang pertama, tentang kundi antara kundi dan kundi dengan teknologi Dan yang kedua, tentang kundi Kundi selama kundi dengan kundi dengan kundi Masuk ke dalam kundi tidak ada Tapi sedangkan dari konta di Indonesia Jadi, dari segera kita membuat langsung diekatasi dalam mag noticing Jadi di Indonesia masuk ke percuali sekitar selanjutnya peringkatan setiap kali tapi lebih dari sebuah tetap dan dalam satu hari positif kategori di Indonesia 459 kemudian saja apabila kita memasuki erama normal dan tidak siap berada dari pasien normal berada yang memasuki peraturan di kas kita dengan fasilitas kita akan menunjukkan peringkatan di kasar ini kita akan membiarkan mereka begitu saja tanpa wang isolasi dan fasilitasi yang diperhatikan, sehingga kasus aksi terus bertambah. Hal ini juga tidak sesuai dengan nombor bidang nomor 35 akhulir yang disediakan kesehatan, asal 11 yang menyebutkan bahwa fasilitas kesehatan adalah panggung jawab pemerintah. Tidaklah tiba-tiba belum semua daerah memiliki fakultas kekehatan yang benar-benar baik. Masuk ke dalam keinginan yang kedua, yaitu tumpang kindi akcian ini normal dengan realita dalam sektor publik bawah sini, ini normal dengan keinginan kesehatan nomor H-0.1.07 dan 9-328 dan 9-2-2 yang diperlukan kandilin pencipaan dalam keinginan COVID-19 di layar kota pergantaran maupun industri dalam mendukung keberlangsungan usaha dari situasi pandemi, ini tidak bisa dilakukan dalam sektor budek dengan baik dan benar maksudnya demikian karena hukum ini mengatur jam operasional misalnya dari jam 10 sampai jam 23.00 waktu manusia dari jam barat tapi dalam jam-jam itulah kita tidak bisa membayarkan berapa banyak peninggaran yang terjadi dan berapa banyak kasus positif yang kemudian setelah itu transportasi kita juga tidak bisa kita cekkan antara satu penumpang dengan penumpang belum lagi ditambah dengan benturan-benturan seperti aturan bekerja seperti aturan keperlambatan kemudian jumlah orang yang bekerja setiap harinya dan sebagainya berkaca pada negara lain seperti Iran dan Korea Selatan yang gagal menerapkan ini normal dan justru mengalami pembelajaran pasien itulah yang ingin kita hindari sebagai tim pro sehingga kita ingin kembali menelak bahwa Indonesia perlu menyiapkan diri Indonesia perlu menelengkapi melengkapi fasilitas kesehatan di setiap daerah dan melakukan ujimah tapi belum cukup masyarakat yang lebih kuat untuk menghadapi ini normal di masa mendatang maka dari itu kami sebagai tim pro sekali lagi menyatakan bahwa kita sebagai Indonesia belum siap menghadapi ini normal selanjutnya pendapat dari kontra persebaran COVID-19 di Indonesia tidak hanya berdamuk pada sektor kesehatan tapi juga sudah berdamuk pada sektor-sektor lainnya seperti sektor politik ekonomi serta kesejahteraan masyarakat itu sendiri kemudian karena hal itulah perlu dilakukan satu upaya dari pemerintah untuk mengatasi hal tersebut maka beberapa bulan yang lalu telah diterapkan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar yang salah satu poinnya yaitu meliburkan tempat-tempat kerja serta sekolah-sekolah yang ada di Indonesia namun hal ini tidak bisa dilakukan secara terus-menerus mengingat jika kita meliburkan tempat kerja hal ini berarti roda perekonomian akan berhenti maka dari itu pemerintah beberapa bulan yang lalu mengusulkan kebijakan baru yang disebut dengan kehidupan baru atau ini normal Richard Amos Grem nyatakan bahwa negara memiliki tiga fungsi pertama alokasi distribusi serta stabilisasi yang berarti bahwa suatu negara harus memastikan kesejahteraan rakyatnya serta suatu negara harus juga memastikan adanya suatu kestabilisasi di dalam suatu negara itu tersebut yang salah satunya yaitu stabilisasi ekonomi kemudian mekanisme dari pelaksanaan yang normal adalah ada dua mekanisme umum serta mekanisme teknis mekanisme umum ini salah satunya yaitu dengan adanya edukasi serta mekanisme teknis ini adanya dengan dibentuk surat peraturan kementerian tentang protokol pelaksanaan new normal selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa argumen berdasarkan beberapa sudut pandang mengapa Indonesia sudah bisa melaksanakan new normal argumen yang pertama yaitu dari sudut pandang kesehatan berdasarkan pernyataan dari LSI dan Nijeka yang menyebutkan bahwa 124 wilayah di Indonesia belum pernah ada laporan kasus corona sedangkan 33 wilayah di Indonesia mengalami penurunan sedangkan lagi ada juga sejumlah wilayah Indonesia yang mengalami stagnisasi artinya adanya stabilisasi dari kasus corona hal ini menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah sudah bertindak baik dalam mengatasi wabah COVID-19 di Indonesia selanjutnya jika kita lihat dari sudut pandang yang kedua yaitu sudut pandang hukum menteri yang kesehatan telah melakukan beberapa keputusan menteri yaitu nomor HK0107 garis miring menkes garis miring 328 garis miring 2020 yang berisi tentang protokol kesehatan di tempat kerja perkantoran dan industri serta keputusan menteri kesehatan nomor HK0201 garis miring menkes garis miring 335 garis miring 2020 yang mengatur tentang protokol kesehatan di sektor jasa dan perdagangan area publik hal ini berarti sebenarnya dari segi hukum sudah adanya hukum yang mengikat dan mengatur tentang protokol yang normal itu sendiri selanjutnya jika kita lihat dari segi sosial pelaksanaan PSBB sebelumnya berdampak cukup buruk terhadap kesehatan masyarakat dari yang sudah dilewati kita dapat merasakan bahwa rakyat Indonesia mengalami gangguan kesehatan mental akibat adanya pembatasan sosial berskala besar selanjutnya jika kita lihat dari sudut pandang ekonomi di Indonesia sebenarnya dengan pelaksanaan PSBB itu berarti PSBB tidak dapat menyejahterakan masyarakat mengapa PSBB itu berarti ekonomi di Indonesia akan mati karena satu poin tadi yaitu meliburkan tempat kerja hal itu berarti rakyat tidak bisa mencari uang yang akhirnya rakyat juga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga rakyat pun tidak sejahtera karena kalau tidak segera dilakukan new normal maka keadaan semakin lama semakin memburuk yang artinya juga akan semakin menyelesarakan rakyat bukti dari pernyataan ini yaitu kita lihat di berita bahwa hutang negara Indonesia naik cukup tajam selanjutnya adanya juga defisit APBN Indonesia yang cukup bertambah draksis dibandingkan tahun lalu selanjutnya jika kita perhatikan dari negara lain tidak hanya Indonesia yang akan menerapkannya normal tetapi negara tetangga kita yaitu Australia juga akan menerapkannya normal salah satu teknis pelaksanaannya yaitu Australia mewajibkan setiap warganya untuk memiliki surat keterangan uji tes polimerase chain reaction atau PCR yang harus memiliki hasil negatif Dewan juri yang terhormat dan rekan berpikir kami yang saya banggakan disini saya sebagai pembicara ketiga akan menilik mengulas dan menekankan kembali argumentasi dari tim kami mengapa Indonesia dinilai belum siap untuk menerapkan kebijakan new normal yang pertama kebijakan new normal dinilai dari sudut pandang kondisi kesehatan masyarakat Indonesia saat ini sangatlah bertentangan dan bergesekan karena saat ini Indonesia justru sedang mengalami lonjakan kasus positif COVID-19 perharinya sehingga pemerintah Indonesia seharusnya terlebih dahulu fokus dalam menekan penyebaran COVID-19 di tengah-tengah masyarakat dua dari sisi politik dan hukum pembuatan kebijakan new normal belum sesuai dengan prinsip pembuatan kebijakan evidence-based policymaking dimana suatu kebijakan seharusnya dibuat berdasarkan bukti yang akurat hal ini dikarenakan kebijakan new normal dirasa sangat kontradiktif dengan data epidemiologi COVID-19 di Indonesia 3 transportasi-transportasi publik dan tempat-tempat umum di Indonesia belum menerapkan kebijakan new normal secara matang dan sempurna hal ini dipicu oleh tumpang tingginya peraturan-peraturan mengenai protokol-protokol kesehatan selama era new normal ini sehingga hal itu menimbulkan ketidaksinkronan 4 setelah melakukan study komparasi dengan negara lain yang telah menerapkan new normal yaitu Iran dan Korea Selatan dimana kedua negara tersebut justru mengalami kegagalan setelah menerapkan kebijakan new normal Indonesia seharusnya berkaca dan belajar dari pengalaman kegagalan kedua negara tersebut dalam menerapkan kebijakan new normal selanjutnya saya akan mengulas pula argumentasi dari tim kami yang merujuk pada kontra terhadap mosi kami menilai bahwasannya Indonesia telah siap untuk menerapkan kebijakan new normal pertama dikarenakan anjloknya pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan merusak kondisi stabilitas negara kita dua walaupun kasus positif COVID-19 di Indonesia sedang mengalami peningkatan namun pemerintah Indonesia saat ini telah lebih matang dan lebih siap dalam menangani kasus positif COVID-19 di tengah-tengah masyarakat tiga tujuan dari negara Indonesia adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan selama COVID-19 kesejahteraan rakyat mengalami pemerosotan sehingga pemerintah menilai bahwasannya kebijakan new normal ini dapat memulihkan kesejahteraan rakyat dapat disimpulkan jika ditinjau dari beberapa aspek kebijakan new normal di Indonesia dinilai belum siap untuk diterapkan namun jika kita menilai dari sisi keuntungan yang akan diperoleh oleh rakyat dan negara ketika menerapkan kebijakan new normal maka Indonesia justru siap atau tidak siap harus menerapkan new normal Dewan juri yang terhormat dan rekan berfikir kami yang saya banggakan demikianlah penyampaian argumentasi dari tim kami terhadap mosi Indonesia belum siap new normal terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih